Hai balik lagi sama aku Selly, tadi kita udah jalan di luar karena udara sangat dingin sekali sekarang aku ingin yang hangat-hangat dan aku akan bikin makanan kesukaan aku yaitu pempe goreng ikuti selanjutnya ya guys mula-mula kita buat sambal cukonya dulu ya kita membutuhkan itu kira-kira 4 bawang putih tapi ini aku mau blender bawang putihnya sekaligus untuk pempenya nanti ya kita kasih air untuk biar memudahkan cara berada-nya oke setelah cukup diberada kita bagi dua satu buat pempenya dan satu untuk cukonya bagi dua yang ini untuk pempenya ya yang ini satu lagi untuk cukonya kita tambahkan beberapa cabai rawit aku suka yang pedas lalu ini air bi kering yang sudah aku rendam 20 menit sama air panas kita masukkan juga dan garam ini terlalu ini terlalu kita masukkan kurang lebih aku mau pakai satu liter air seperti ini lalu kita masukkan tadi bawang putih sama cilinnya ya sama sambalnya dan juga gulanya ini gulanya kurang lebih aku masukkan 500 gram gula karena gula ini nggak begitu manis jadi aku agak masukkan banyak aja ya oke oke mungkin aku lebih semangnya ya setelah gulanya aku mau masukkan asam ya dan untuk asam cukonya segini dia cukupnya kurang lebih 50 gram oke lalu kita biarkan dia sampai matang oke kita aduk-aduk ya airnya seperti ini nanti kita saring kalau udah gitu jadi tapi ini gulanya masih belum rata jadi dibiarkan aja dulu sekarang kita saring ya gulanya kayak gini seperti ini ini gulanya yang sudah jadi kita coba ya kayak gimana rasanya rasanya itu manis asam pedes gitu asam pedes gitu kita masukkan 500 gram ikan ya aku pakai ikan tilapia apa sih ini sebenarnya sebenarnya ikan apa aja juga bisa ikan belibis ikan makahel atau apa tapi karena aku ingin matis ya udah jadi ikan tilap ya oke lalu kita blender ya sudah agak halus sekarang ikannya oke kita aduk-aduk seperti ini lalu kita masukkan tepung tapioca kurang lebih 400 gram jadi aku bikin banyak aja supaya ada stop ya ini oke lalu kita beri 2 telur kita masukkan garam buat perasa lalu kita masukkan kaldu ayam kita masukkan kurang lebih 1,5 sendok makan gula ya lalu kita masukkan aja lalu kita mulai aduk-aduk semuanya kayak gini ini bisa juga dikira-kira penambahan apa namanya penambahan airnya sedikit-sedikit aja ya soalnya ini apa namanya 400 gram tepungnya tepung tapioca jadi airnya kalau bisa sih sedikit-sedikit aja tapi dijamin pempennya enak guys kayak gitu ya 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 kayaknya kalau aku kasih tahu mungkin airnya itu cuma 200 ml aja cukup kayaknya gak usah ditambah air lagi kalau misal mau penambahan tepung bisa tapi aku sarankin cukuplah 200 ml air aja ya seperti ini kita mulai aku ambil sarung tangannya dulu ya karena supaya gak kontrol sama makanannya seperti ini karena kan ini bersentuhan langsung dengan makanannya jadi aku sangat enak oke sangat enak oke setelah ini kita beri tepungnya ya seperti ini oke dan kita ambil seperti ini satu persatu aja dulu lalu kita giling-giling kayak gini seperti ini seperti ini oke 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 setelah ini kita taruh di pajuknya seperti ini lalu kita luar lagi seperti ini lalu kita bulat luka kita apa sih namanya pemper lenja gitu ya kalau di bahasa Indonesia oke 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 ke dalam air satu persatu sampai pempenya ini agak mengapung apabila mengapung berarti pempenya itu sudah mantap nah ini pempenya udah jadi, sekarang pempenya mau aku goreng di minyak panas ini kita goreng satu persatu, kayak gini dijamin pempenya itu di luarnya garing, di dalamnya itu lembut dan kenyal seperti itu dijamin memuaskan kalian udah coba juga kan resep baso dari aku juga dalam bahasa Indonesia gimana enak juga kan ya nah pempenya juga gitu lihat sekarang kayak gini ya oke kalau dia sudah mengapung ke atas tandanya berarti dia sudah agak matang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi dia itu jadi dia itu garing di luar lembut di dalam sekarang kita potong ya bainnya crunchy banget kan mantep ikannya tuh kerasa gitu baunya bau ikan banget tapi yang gak suka pake ikan juga bisa buat tempedos aja penyajiannya biasanya aku kasih mie aku pake mentimun sayurannya seperti ini oke masukkan saus cukonya itu ya kayak gini aku suka yang pedos, manis dan asam oke sekarang kita coba pempe buatan aku hmm 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 ah hmm rasanya guys pokoknya enak banget itu rasa ikannya terasa banget hmm terus pas aku kunyah itu dia itu kriuk-kriuk gitu garing dan dan sausnya itu asam manis dan pedosnya mantap pokoknya enak deh makan 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 guys hmm biasanya kalau food vlogger begitu ya awal foto-foto dulu makan belakangan hmm makan bro hmm oke guys tadi acara video vlog masaknya sudah jadi sudah selesai aku mau bilang say thank you so much to udah nonton video aku say thank you so much to watch my video jangan lupa tekan tombolnya dan subscribe video aku biar ada kelanjutan video video lainnya yang menyelangkan oke sampai jumpa semuanya dan always keep healthy ya bye bye bye